Sapi dan Kambing Setelah diiris pada bawah mata kaki, kemudian leher sapi bagian atas diiris melingkar, baru setelah itu kepala sapi dipotong Pada saat dipotong, itulah badan sapi mengalami gerak kejut Pertanyaan yang pertama Bolehkah mengiris, tapi tidak dalam bawah mata kaki sapi dengan tujuan agar sapi cepat mati, mungkin syarap atau nadi di kaki biar putus Dua, bolehkah mengiris leher bagian atas, setelah itu kepala sapi baru dipotong Tiga, saya tanya pada beberapa ustadz tentang hukumnya Ada yang mengatakan, daging atau sembelianya subhat Ada yang bilang, haram Dengan alasan, matinya bukan dari nacher, tapi dari nadi di kaki yang putus Ada juga yang halal jawabannya dengan alasan bahwa matinya karena disembelih Masalah mengiris, tapi tidak dalam pada bawah mata kaki itu mungkin bisa dikatakan penyeksaan dan yang menyembelih yang berdosa Ustaz, dari jawaban tersebut, mana yang betul? Salah itu, yang betul tidak boleh penyembelian semacam itu Apalagi tujuannya diiris di pampah mata kaki itu bisa segera mati Berarti kan menyebabkan penyeksaan itu penyebab kematiannya Jadi kenapa kok, tidak ada aneh-aneh itu Ya Uang kena menyembelih aturannya Menyembelih binatang korban atau binatang sembelian itu pada nachernya Pada gurungnya Disembelih dari belakang saja tidak halal itu Sembelih itu kok ngarep Dibelih kok mburi walaupun gak gulunnya Ini kok ya tukil nachernya Ini kok mburi yang boleh Tidak halal itu Apa mburi dibelih soko sikile Haram itu Haram Itu orang sok keminter gitu itu Bungar mbelih sapi kok Jelas kalau kamu potong nachernya itu Ya Ya mati, cepat mati itu Ukuran cepat itu pirang jam Nah ini cepat mati setelah mbuk-buk Jelas kalau nachernya disembelih Dipotong Gurungnya dipotong Mati Ini kok mati ini mergok Dipotong lehernya mau Lahernya Apa mergok di Jadi mati ini loro-loro Loro-loro Apalagi tadi ada kalimat Untuk mempercepat mati Berarti Yang mempercepat mati Malah yang di Iris di bawah Mata kaki tadi Rasulullah s.a.w. menjelaskan Ini urusan Binatang mati tadi ya Ketika orang melepas anjing Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Untuk berburu Ya kemudian binatang Yang diburu tadi Mati karena berkelai Dengan anjing tadi Mati Dawa tempat Majikannya Atau yang punya anjing Dalam keadaan mati Halal dimakan Walaupun Tidak usah disembelih Nah sekarang Kalau anjing dilepas Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian ada Anjing liar Yang membantu Ikut Ngerek-ngerek Ini tadi Binatang buruan Akhirnya mati Belum sempat Disembelih Oleh yang punya anjing tadi Dibawa oleh anjingnya Dibawa pulang tadi Dalam keadaan mati Bagaimana Binatang buruan tadi Haram apa halal Haram Karena Tidak tahu secara pasti Binatang yang diburu tadi Mati karena Digitan anjing Yang dilepas Dengan bismillah tadi Atau mati karena Dikeroyok anjing Liar tadi Nah itu Itu juga begitu Mati tadi apa Karena Kakinya yang dipotong Dagingnya tadi Atau karena lehernya Ya dua-duanya Nah dua-duanya kan tadi Tidak Tidak halam Tidak halal Tidak halal jadinya Karena tempat Penyembeliannya Sudah tidak pas Maka supaya Merni bersih Sudah kita beli Pada tempatnya Disini sangat Hati-hati Jadi Misalnya ya Ada Minatang disembelian Kambing Kambing Masih kejahat-kejahat Tidak boleh Jadi orang kok Langsung Terus gantung Isik kejahat-kejahat Tidak sih di portal Haram itu Kan anda tahu Yang ngelati pedusnya Tidak sih Tidak sih Tidak sih Tidak sih Tidak sih Tidak sih Tanpa penyeksaan Karena di pantene Ketaui kubingnya Terus ketaui Siti-siti Diseksa Tidak boleh begitu Jadi kalau membunuh Ya segera Bagaimana caranya Karena memang dibunuh Segera mati Bagaimana caranya Nah itu Tidak boleh Mati terus diseksa Potong siki lesek Terus potong tangannya Potong siti-siti Akhirnya Gain mati Itu namanya Penyeksaan itu Maka membunuh Dengan baik Bagaimana caranya Supaya segera mati Tidak terlalu lama Merasakan sakitnya Apalagi Maka menyembeli binatang pun Ya Supaya Menyembeli dengan baik juga Pesonya ditajamkan Jadi begitu Disembeli Siri Terus potong Putus Gurungnya Dan mati Maka pesonya Ditajamkan Terus dihubung-hubung Dengan leher itu lah Dari urat Leher kanan-kiri ini Urat-urat kedua Supaya segera putus juga Segera mati Ditajamkan besok Maka pesok Beli orang pan-pan Terus leher yang Dungkal se Wah Rodok ketul Ini boleh Dungkal se Sapinya Gak Gitu Terusnya lagi Dungkal se Nah itu namanya Menyeksa Gak boleh Demikianlah Para pengguna semuanya Pembahasan kita Untuk pertemuan kali ini Semoga menambah Khasanah ilmu Yang kita miliki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video